paruh itu buat badunya nenek semuanya nasi separuh ini kan dibagi dua ya teman-teman yang di bawah itu buat badunya nenek yang di atas itu buat bajuku ini dia teman-teman kamarku nih seperti ini agak lemari kerdus sampai melayak seperti itu sampai aneh jajanku dikerokot di tikus seakin aneh barang ini dikerokot di tikus itu ya itu saya meluru rosokan atau barang-barang yang bekas buat saya taruh baju Halo guys Assalamualaikum selamat malam dari Senandi mandi kalau saya itu disini itu malam-malam mandinya malam-malam bukan malam-malam mandinya itu malam-malam karena pekerjaan saya sudah beres sekarang itu masih jam 9 malam aku mandinya itu malam-malam teman-teman pagi sih mandi tapi biasanya disini itu mandinya satu kali malam tok banyak yang seperti itu apalagi musim dingin ini bulan-bulan seperti ini itu sudah musim gugur atau musim agak-agak dingin malamnya kalau siang juga panas kalau panas juga agak-agak dingin tapi kalau malam itu meripit dingin nah sekarang saya akan membongkar sesuatu di kamar saya saya itu kamarku itu hari ini itu berantakan berantakan sekali teman-teman saya akan review kamar TKWTW itu seperti apa tidak semua kamar TKW itu bersih ya teman-teman kalau saya kan kamarnya itu ya yang di video-video kemarin itu hanya seperti itu tapi ini lebih parah lagi lebih parah lagi kamarku itu seperti kapal petah kalau rumahku itu nengarani kapal petah karena barang-barang yang ada di suamiku kan sudah saya taruh disini semuanya jadinya agak banyak barang ya teman-teman maaf ini dia kamarku yang paling terus disini itu ada cantolan ini cantolan disini itu saya pakai cantolan baju ini bajunya sudah saya pakai sudah saya pakai satu kali kemarin itu saya pakai baju ini kuali teman-teman yang di dalam itu saya taruh luar tidak ruh terus yang ini adalah suku lanjut ada yang berantakan sama sekali karena karena apa ya teman-teman di kamarku ini itu tidak ada apa almari almarinya itu cuma punya nenek saja jadinya aku tidak berani disitu juga banyak barang aku tidak berani untuk menaruh barang-barang disitu mari kita bongkar kamarku seperti apa maaf ya teman-teman kalau kamarku ini berantakan seperti kapal petah maaf karena saya belum bersih-bersih juga saya juga mau paket saya belum itu saya adah-adahkan ke paketnya yang belum atau yang mau dipaketkan itu yang mana itu belum saya toko ya teman-teman maaf inilah request kamar bukan kamar pengantin kamar TKW Taiwan yang serba mewah ini dia teman-teman kamarku seperti ini lihat sejaya ya Allah nah kalau disini itu barang-banyak-banyak barang ini adalah barang-barang yang saya pakai terus ini baju-baju ini itu semuanya itu dari pak suami yang dibawa ke sini jadinya banyak gak ada lemari ya teman-teman lemariku aja pakai itu pakai lemari kerdus sampai melayat seperti itu lemariku kerdus sampai melayat karena banyak barang kamarnya ya Allah kok mau dibersihkan sedikit gak bersih ya teman-teman maaf terus disitu-situ itu juga banyak baju itu itu juga banyak baju terus ini barang yang mau saya paketkan ini baju-baju yang saya mau paketkan semuanya ini ya tergantung nanti kalau lebih tebal-tebal seperti ini gak saya paketkan saya pakai disini saja kalau ini juga ada jaket-jaket teman-teman jaket-jaket tebal kalau jaket-jaket tebal seperti ini dibawah di Indo juga sumur kalau tipis-tipis kan bisa dipakai buat di Indo ini tipis-tipis seperti ini kan bisa buat pakai di Indo kalau yang tebal-tebal enggak lah gak saya paketkan terus kalau ini ini yang dikasih majikan itu ya teman-teman ini yang dikasih majikan itu jadinya gak saya paketkan maksudnya seperti ini mau dipaketkan di Indo nah neosumunya apalagi yang disini itu ada haul-hulnya ini tapi yang ada haul-hulnya seperti ini dipakai musim dingin disini itu enak tapi kalau dipakai di Indo kan seumuk kalau dipakai musim dingin itu hangat ini gak saya paketkan begini cuma itu saja terus sama yang itu terus yang di sini itu ada tanger atau cacasan itu cacasan ku itu saya taruh disini buat ngecas HP paling menyebalkan itu ada para tikus-tikus nih yang tadi malam itu loh kan ada jajahnya teman-teman aku taruh jajahnya itu disini ini adalah waper ini adalah senek-senekku yang buat cendilanku ini ada waper sama ini nah kok dikerok kok di tikus ya teman-teman jajahnya kok dikerok kok di tikus teman-teman tujuannya pelas dikit kok jajahnya enggak ini kan kemarin malam kan saya taruh disini loh loh ya kok di kerok kok di tikus akhirnya aneh bareng ini dikerok kok di tikus ya Allah bangun tidur terus tikus ini mau loir karan ini di lu jadinya jajanku itu ditangan tikus teman-teman tempat tempat pensembunyian ku jajan eh ternyata malah dibawa kerikuti tikus hidunya apa kertasnya malah kerikuti tikus ya Allah jangan kentang karena tikusku terus disitu ada alat-alat ya seperti fresker seperti apa itu ini ini adalah apa vitamin rambut saya taruh disini ya teman-teman ini alat ya kadang labnya abeng itu saya taruh disini terus ini adalah itu buat yang laku ini buat apa itu biar terdengar suaranya saya beli di ilu harganya itu berapa ya kemarin hampir 100 ribu kalau gak salah itu terus itu tongsir saya eh tongsir saya yang satunya gak tau gimana apa maksud di tas apa gimana nih kalau ini bantal bantal sama limitku saya taruh disini saja jadi itu ada tisu kalau di atas ini itu ada ya teman-teman buat pembayaran itu buat untuk selip gaji disini kalau saya taruh disini ada selip gaji terus ada alkurannya disini sudah ini adalah kipas yang menemani kipas ada musim panas itu saya cuci bersih sekarang setiap hari saya empatkan itu ada debunya bukannya gak kurang bersih tapi ada debu-debunya gak kepala belum saya bersihkan disini adalah cermin untuk mengacah untuk macah saya disini karena di lima cermin disana saya gak bisa mencermin ada lemarinya ini lemarinya ini jadinya aku gak pernah membukanya aku takut disitu ada barang-barang yang yang aku gak membuka lemari itu jadi baju-bajuku gak taruh saya gak taruh gak taruh disitu saya taruh disini saja ini jadi separuh buat taruh baju separuh buat tidur terus kalau yang kelama ini buat tidur guguku karena biasanya guguku itu untuk tidur bareng saya taruh disini disini terus ini adalah kasurku teman-teman kasurku jangan tipis lempis yang ini Alhamdulillah tidak sampai apa itu lantai kalau ada sampai lantai ini kedinginan aku dan kasurku jantui pis-pis bongkar bareng habis-habisan di kamar kamarku ya maklum karena gak ada izinya biasanya itu setiap majikan itu ya gak semuanya sih biasanya kalau kita yang masih kemarin yang keudisan itu separuh itu buat bajunya nenek terus kan ada lemarinya itu kan seperti ini separuh itu buat bajunya nenek semuanya separuh ini kan dibagi dua yang dibawah itu buat baginya nenek yang di atas itu buat bajuku Alhamdulillah kalau disana kan buat pembuhan sampah atau barang-barang yang tidak terpakai itu kan biasanya bisa diluru kalau saya dulu di rumah nenek yang disana itu bisa luru barang-barang bekas atau barang-barang yang tidak dipakai karena barang-barang yang tidak dipakai ada-ada saya yang menurun terus saya cuci bersih buat taruh baju-baju saya karena kalau tidak ada lemari terus ada koper-koper nukwi yang buat saya ada itu koper-koper terus ada lagi yang kalau buat abang-barang itu di sebelahnya sana itu ada kamar yang tidak dipakai itu saya taruh di sana di seluruh sana kalau masalah baju masalah itu saya meluruh rosokan atau barang-barang yang bekas buat saya taruh baju kalau di sini enggak ada teman-teman enggak ada yang buat itu buat taruh baju terus kan kemarin saya tinggal di sana jadinya 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 seperti ini santakan ini masikanku belum tahu kalau masikanku tahu ini paling yad 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 sih di kamarnya nenek sana yang di kamarnya nenek itu saya belum yang pertama kali saya tidur itu ada di situ ada lemari saya juga di kaget satu kotak ada buat gantungan juga ada yang di 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 banyak yang lemari kosong juga karena banyak abang-abang-abang yang di sana saya taruh di kamarnya nenek itu kordusnya juga saya taruh di sana kemarin nenek aku saya jadinya rap enak tapi dimana gantang pakai gantang itu tadi kemarin aku pesen kerdus biasanya itu 3.300 karena aku ada member jadi dipotong 200 kerdusnya itu dipotong 200 jadinya 3.100 kalau ada member itu saya dipotong maksudnya harganya kerdus itu tidak mahal-mahal banget nanti saya masuk-masukkan itu muat kok enggak karena terlalu banyak baju disini aja bajunya banyak yang dikasih majikan terus yang itu kalau yang itu aku beli-beli semuanya karena beli-beli yang 50 hentina aku kalau disini jarang beli baju baru beli baju baru itu gamis kalau semuanya itu enggak ya ada sih maksudnya ada yang beli baju baru itu ada tapi enggak semuanya beli-beli baju bekas masih baru beli-beli baju bekas terus diubah dibeli bandrol masih baru lagi kalau orang sini kemarin aku dikasih baju sama temen bapaknya itu pakainya paling satu kali satu kali masih baru-baru kalau orang sini kalau shoppingnya kuat ya shoppingnya kuat beli baju di online itu banyak terus dipakai satu kali satu kali bajunya masih baru-baru banyak yang masih baru-baru kemarin yang saya bongkar itu masih banyak yang masih baru-baru gak mau pakai terus kemarin aku juga dikasih banyak yang di situ majikannya itu beli apa beli jualan di online baju jualan di online di online kan masalah nganul itu baju-baju yang katanya beli di pabrik terus diseleksi temen kalau jatanya brodol apa gimana terus ada kotorannya sedikit itu sudah tidak mau sebetulnya dibuang makanya itu setiap kalau buang baju baru-baru masih di plastik temen masih di plastik esok yang plastik sendiri maksudnya di plastik itu dibuang di tempat sama mbak kalau enggak dibuang di tempat sama dibuang di tempat baju itu lebih harus dijual orang lagi kalau biasanya orang yang jual baju disini kan ada kotak itu buat buangan baju terus itu dipilih dipilih biasanya katanya tapi aku belum tahu itu begitu apa enggak atau dari pabrik biasanya ada yang dari pabrik katanya yang ada itu ada yang disini itu jualan 100 NT3 baju itu masih baru-baru yang saya cantolkan tadi yang putih itu juga 100 NT3 masih putih putih itu namanya namanya orang suka online suka beli-beli baju biasanya banyak aku kalau disini saya yang juga diberikan yang diberi kalau disini aku kurang baju tapi bingung pakai baju yang mana saya bingung pakai baju yang mana nah itulah request itulah apa jeninya saya kasih rahasia saya bungkar bungkar atau review kamarku maaf kamarku berantakan seperti ini berantakan seperti ini karena itu gak ada tempat untuk menang baju terus aku kalau sekarang itu di pasar bajunya tidak minat minat beli kadang satu ingin gak punya rok masih beli satu tapi kalau masalah satu kalau salah baju-baju aku gak minat beli ini harus dipakai terlalu banyak lengah didik pulang bawa baju banyak pulang bawa baju banyak misalkan belilah gak beli baju ya udah teman-teman itulah review saya jangan lupa like komen dan subscribe saya terima kasih yang sudah subscribe semoga kalian suka dengan video saya semoga kalian lebih rapi dari saya karena saya orangnya aslinya berantakan seperti ini video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya memengbodok ini buat kepe